Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih selamat menonton! Oke, halo kawan-kawan, balik lagi sama saya, Kadhafi di Game Free Fire Battleground lagi. Nah jadi di video kali ini, seperti yang ada di judulannya thumbnail ya, aku bakal ngasih tau ke kalian tips latihan yang sering aku gunakan, biarin aku tuh gak grogi, gak panik, dan lincah ketika bermain Game Free Fire, terutama kalau mau turnamen, mau fast tour, atau turnamen besar. Nah jadi aku saranin nonton video ini jangan di skip-skip, ini sekali lagi jangan di skip-skip, aku bakal ngasih skema latihan aku teman-teman. Nah pertama, kalau kalian mau turnamen atau mau fast tour, usahakan main dulu ya buat pemanasan. Nah kalau kalian support, coba buat main solo aja, kayak aku gini nih, aku main solo ya, karena aku nanti role-nya bakalan jadi support, dan yang harus kalian latih adalah jari kalian, biarin gak kaku dan aim kalian tentunya, karena kalian seorang support. Jadi aim kalian harus bagus teman-teman ya, harus juga jeli. Soalnya tugas kalian itu nge-cover laser kalian, selain lincah, aim kalian juga harus bagus. Nah karena nanti waktu turnamen itu aku bakalan disuruh jadi support, aku disini bakalan cuma ngelatih aim dan kelincahan, ben gak gampang, grogi aja, ben gak diredek gempolnya teman-teman ya. Nah aim yang dimaksud tuh aim merah seperti ini. Sedangkan untuk racer, kalau kalian mau latihan sebelum turnamen, itu aku saranin buat main solo duo atau solo squad. Nah lalu yang harus dipanasin dan harus dilatih sebelum turnamen, kalau role kalian racer ini, fokusnya ke kelincahan jari kalian dan juga ke tempatan pencetan kalian. Jadi waktu mau main, biasanya tuh bakalan keserimpet-serimpet gitu cuy. Kayak mau mencet tombol tembak gak kepencet, itu kan sering terjadi. Nah yang harus kalian latih tuh kecepatan jari kalian, karena kalian itu dituntut untuk menjadi fast hand, dan dituntut untuk menjadi lincah karena kalian seorang racer. Karena tugasnya di depan dan harus bener-bener lincah dan jago teman-teman. Terutama dalam duel jarak dekat. Dan waktu solo duo atau solo squad itu tadi, kalian itu usahakan buat duelnya jarak dekat. Fast hand kalian harus bener-bener dilatih. Nah, ngomong-ngomong soal latihan, itu tadi kan skema sebelum kalian fast tour atau turnamen. Nah aku saranin juga, waktu kemanasan ini tadi, atau waktu latihan sebelum fast tour atau turnamen ini, jangan main terlalu banyak match. Nanti kalian bakalan jenuh dan capek sendiri. Giliran fast turnamen, malah kalian kecapean dan AM kalian, serta permainan kalian jelek. Jadi aku saranin buat pemanasan ini 1-3 match aja. Kalau tusun semua, istirahat dulu. Jangan maksain, dan jangan sampai psikologi kalian buyar, dan kalian punya pemikiran, aduh aku bakal beban. Gak boleh teman-teman, kalian harus relax seperti biasa, kayak main ranked pada umumnya. Nah, untuk aku sendiri, biasanya sebelum turnamen atau fast tour, sama tim siapapun, aku bakalan latihan dulu buat pemanasan tuh, sekitar 1-2 match di mode solo, kalau misalnya aku disuruh support. Dan kalau di raser, aku bakalan main solo sekuat, sekitar 3-4 kali ya teman-teman ya. Walaupun tusun itu udah cukup, yang penting jarinya bakal lemes lagi, dan udah mengembalikan kelincahan yang tadinya aku jeda. Nah, jadi gak usah terlalu neko-neko dalam latihan. Secukupnya aja, dan jangan terlalu over dalam latihan, atau pemanasan ini tadi. Nah, sekarang aku bakalan ngebahas, untuk topik kedua, yaitu cara mengatasi, panik, drogi, dan deg-degan waktu fast tournya, atau lagi posisi main. Ini nih yang sering aku lakukan ya. Pertama yang jelas, relax relax relaxnya. Maksudnya nih gini, kalian tuh enjoy aja dalam permainan game kalian. Jangan sampai kalian terbebani pikirannya. Kayak misalnya kalian punya pemikiran, aduh kalau aku mati, bakalan dibacotin. Enggak bakal. Kalau tim kalian bagus, kalian mati tuh gak bakal dibacotin. Kecuali kalian bikin salah. Kayak contohnya kalian itu seorang rusher, tapi kalian malah nunggu atau ngedok, sedangkan supportnya malah maju duluan. Itu kan salah, jadi otomatis kalian dimarahin. Kalau kalian gak buat salah, ya gak bakal dimarahin. Intinya ikutin aja apa kata kapten. Tapi kalian juga harus fokus. Ingat, selalu fokus. Dan ketika kalau ketemu musuh, jangan pernah kalian itu takut untuk mati. Jangan asal ngeras. Pikir dulu, baru maju. Ingat, kalau di turnamen atau di fastur, itu tuh yang paling utama, barbar boleh, goblok jangan. Strategi tetap yang paling utama, biar kalian menang. By the way, nanti ini aku bakalan ada cuplikan 1 match, ketika aku fastur bareng Mars Company ya temen-temen ya. Kemarin aku diajakin, dan sekarang ini lagi fasturnya, nanti aku bakalan kasih cuplikannya. Nah, balik lagi, untuk cara utama, kalian itu harus punya kepedean diri yang tinggi, terutama dalam segi aim kalian. Kalau di awalnya tadi kalian itu udah pemanasan, seperti yang aku bilang tadi, udah main kayak biasanya, biasanya di permainan turnamen kalian pun, bakalan relax, enjoy, dan mengeluarkan seluruh skill kalian. Intinya selalu berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai bikin kesalahan, kayak kesalahan yang neko-neko, tidak sesuai dengan role kalian. Dan lalu yang terakhir, untuk rekam team, aku saranin buat jangan terlalu dibawa keras, jangan terlalu fokus gitu. Bawa enjoy aja, ngobrol bareng. Ya kayak main ranked biasa, jangan terlalu marah-marah, santai, enjoy, kalem. Kalau banyak kan marah-marah yang ada, kalian malah kayak ada pressure gitu, kayak ada tekanan. Jadi aku saranin mainnya enjoy, walaupun di tim kalian sisa satu orang, jangan diguduk-gudukin gitu, jangan, eh kamu kesini-kesini, rotasi, sini. Gak usah, kalem aja, ambil keputusan terbaiknya. Gak usah terlalu neko-neko gitu. Soalnya gimana ya, kalau di turnamen biasanya kan sekuat nih, kalau sekuat otomatis kita punya tim, dan yang bikin deg-degan, grogi, dan panik ini, biasanya adalah tim kita sendiri. Karena terlalu dikekang gitu, eh kamu kesini-sini, terus giliran mati dimarahin. Itu gak baik banget buat tim kalian, terutama buat kapten-kapten nih. Kalian harus bener-bener pinter dalam mengambil keputusan, dan pinter dalam ngarahin tim kalian. Jangan dikit-dikit ngamuk, itu maka gak baik cuy. Yang ada tim kalian bakalan depresi. By the way, di tim aku yang aku tunamen nanti, itu tuh posisi aku bukan kapten ya, aku cuma ngikutin kapten doang. Dan hasilnya Alhamdulillah sih juara satu. Meskipun aku cuma dapet 6 kill ya, dari total keseluruhan 28 kill, tapi seenggaknya aku ikutlah berkontribusi dikit-dikit gitu temen-temen ya. Nah nanti ada cuplikannya juga. Intinya kalau kalian pengen hilang rasa grogi deg-degan, dan panik ini tadi, main se-enjoy-enjoynya, serileks-serileksnya. Main aja kayak punya mindset tuh, kalian main di ranket. Jadi tetep enjoy, kalem, dan tetep bener-bener dalam kondisi prima gitu. Jangan waktu latihan kalian terlalu over, waktu latihan kalian bagus mainnya, eh giliran waktu tunamen, kalian malah grogi, panik, aim kalian kemana-mana, hancur, terus fast responnya gak sama sekali, masang glow wall gak kepencet, itu jangan sampai. Karena itu tadi udah aku kasih tau ya, skema latihan aku temen-temen. Nah kayaknya sekian aja untuk video aku, selanjutnya bakalan ada klip aku bersama timku. Cuman aku gak on mic karena positif aku lagi di luar temen-temen ya, cuman ada suara tim aku doang. Ada musuh ya gak ada musuh ya? Man ya mané ya mané ya mané. Man am mané ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton